Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir jaman. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh inspirasi. Kisah tentang seorang gadis cantik yang pernah merayu pacarnya agar keluar dari Islam. Namun akhirnya justru menemukan hidayah dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Perjalanan spiritualnya yang penuh liku dan pengorbanan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh hidayah Allah SWT Mari kita simak bersama-sama kisah penuh hidayah ini. Judul Pernah rayu pacar agar keluar dari Islam Perjalanan gadis cantik jadi mu'alaf ini mengharukan Beredar unggahan video mengharukan berisikan perjalanan seorang gadis cantik menjadi mu'alaf Menuhai perhatian publik di media sosial Kisah mengharukan tersebut berhasil terekam dalam unggahan video di akun tiktok Belum-belum nama ini Dalam unggahan video singkat itu menayangkan seorang gadis sedang menceritakan perjalanannya menjadi seorang mu'alaf Yang berawal dari keresahannya menjadi dan menjalani hubungan dengan seorang pria yang beda agama Sebelum memutuskan untuk menikah, gadis ini telah berkomitmen ia tidak mau meninggalkan kepercayaannya Malah sebaliknya ia mengajak cowoknya murtad dan keluar dari agama Islam Saya mengenal agama Islam dari pacar saya Kami berbincang hubungan ini mau dibawa kemana gitu Dari awal saya ngomongnya saya enggak mungkin pindah agama Jadi dulu itu malah antara kamu yang pindah atau jalani agama kita masing-masing Kata gadis cantik tersebut Terus dia pacar saya malah menantang Kalau kamu mau saya pindah agama ya enggak apa-apa Tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu agama yang benar sambungnya Setelah ditantang pacarnya itu Gadis cantik ini sadar bahwasannya dirinya tidak terlalu paham tentang agamanya sendiri Di situ saya berpikir Ternyata saya enggak tahu apa-apa tentang agama saya Saya cuma modal percaya saja Di situ saya tertantang mau belajar supaya bisa meyakinkan dia untuk pindah jelasnya Diam-diam Selain mempelajari agama secara detail Gadis cantik ini juga turut mempelajari agama Islam Namun siapa sangka gadis cantik tersebut Malah menjadi Islam karena mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang mu'alaf Saya juga turut mempelajari dari agama Islam Dan bertemu banyak teman Akan tetapi semakin lama saya justru semakin merasa yakin kalau agama Islam itu yang benar imbuhnya Rupanya alasan gadis cantik itu mantap mempelajari agama Islam Karena ia tidak bisa menjawab pertanyaan pacarnya soal konsep tritunggal Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep tritunggal Dia pacar saya selalu bertanya sama saya Dia selalu berusaha memahami juga Dan bagaimanapun mencoba mencari jawabannya Saya tidak bisa menemukan Akhirnya di situ saya juga berpikir bahwa ternyata Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar Kalau Allah itu cuma satu Dan tidak mungkin beranak Tidak mungkin bergantung pada identitas lain bungkasnya Sontak saja unggahan video itu menuai perhatian warganya Tidak sedikit dari mereka yang mendoakan agar gadis cantik ini istiqomah dalam mempelajari agama Islam Alhamdulillah semoga istiqomah selalu Kata akun at 305209 Alhamdulillah bertambah lagi saudara muslimku Semoga istiqomah mbak cantik Ucap akun at Mickey Molly Hanya yang cerdas itu bisa mengenali mana yang benar Mulai beliau mendapat hidayah dengan kehendak Allah Masya Allah, Tabarok Allah Ungkap akun at Wansu Alhamdulillah dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Karena banyak yang dikasih akal dan pendidikan tinggi Tapi gak kenal Allah Timpal akun at Arif Efe Itulah kisah perjalanan spiritual dari gadis cantik Yang mulanya ingin mengajak pacarnya mutat Malah justru dia yang memasuk Islam Dan dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Yang pertama hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Hidayah adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa datang melalui berbagai cara dan kepada siapa saja Gadis ini mendapatkan hidayah melalui perjalanan yang penuh liku Ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang yang kita cintai Yang kedua kesabaran dan kedeguhan iman Perjalanan gadis ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan kedeguhan iman Dalam menghadapi ujian di dalam cobaan hidup Dalam Al-Quran Allah berfirman Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Al-Baqarah ayat 153 Yang ketiga kekuatan doa dan ikhtiar Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan ikhtiar Dengan berdoa dan berusaha Gadis ini akhirnya menemukan jalan menuju Islam Kita harus selalu mengingat bahwa doa dan usaha adalah kunci dalam meraih hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat pentingnya ilmu dan pemahaman Ketika seseorang berusaha mencari kebenaran dengan ilmu dan pemahaman yang benar Maka Allah akan memimbingnya ke jalan yang lurus Kita harus berusaha dan selalu berusaha mencari ilmu dan memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya Allahu'ala bisawaf Demikianlah kisah mengharukan tentang seorang gadis yang pernah merayu pacarnya agar keluar dari Islam Namun akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu mencari kebenaran Bersabar dalam ujian dan berdoa untuk mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menguatkan sesama dalam kebaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan keberkahan Amin ya robbal alamin Akhirul kalan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton